Intro Halo 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 Hari ini bertemu kembali Bersama Cing Cilipit Aye Dan hari ini gue pengen Sedikit bikin tutorial aja sih Singkat tadi ya Tentang gimana cara Membuka Mengganti Pfizer Bawaan Array Ini RX7X Yang gue pake Jadi kode Pfizer nya itu VAS Dan ini Model terakhirnya Array Jadi sudah agak berbeda Cara mekanisme pembukaan Pfizer nya Tapi tetep simple tenang aja gampang Kalian bisa ikutin dalam beberapa step doang Jadi yang pertama kalian perlu lakukan Ini kalau kalian liat di sebelah kiri Dan kanannya si side pod Ini namanya side pod Si bentuk Seperti kue ini Jadi ini Sebelah kanan ini Kalau kalian liat Nah ini ada Ada tanda Panah tuh Ini kalian bisa Pencet aja ke dalam Nanti side pod nya akan terbuka Si Nah ini Sudah terbuka guys Nah kalau udah kebuka Kayak gini Ini gampang banget nih Tadi ketika kalian pencet si panel ini Ketika kalian pencet Dia juga akan Mencet si Pin warna gold Yang di dalam ini Nah si pin gold ini akan otomatis terdorong oleh si panel si tonjokan ini yang warna hitam Nah ketika udah ngangkat kayak gini Ini artinya kalian tinggal Gampang banget Kalian tinggal turunin aja visernya ke bawah Nah dia akan masuk ke Rail yang warna merah Tuh liat gak tadi Dia masuk Nah kalau udah masuk ke yang rail warna merah Ini kalian tinggal angkat aja nih Bagian sininya kalian angkat aja Tongkel dikit ya Klak Udah Ini terbuka Nah kalian juga lakukan hal yang sama di sebelah kiri Liat kayak gini Kalian tinggal turunin ke bawah sedikit Supaya dia masuk ke yang merah Ketika udah yang merah Kalian tinggal angkat Udah Terbuka aray visernya Jadi Kalian bisa ganti viser ini Dengan viser apapun yang kalian sudah beli Dan sudah Pergunakan Untuk masangnya lagi Gampang guys Kalian tinggal pastiin aja Si pin gold ini Masuk ke si Yang warna merah Kembaliin ke jalurnya lagi Jadi Warna gold masuk Ke warna merah Bentar gue zoom dulu Nah pastiin aja Si gold ini Gue angkat lagi ya Tinggal masuk ke yang warna merah Nah terus Si jalur ini Perhatiin juga bagian sininya Dia akan kayak gitu tuh Masuk Si plastik ini harus masuk ke bawah yang putihnya Nah kalau udah masuk kayak gini Kalian lakuin hal serupa juga Di sebelah Kiri Kirinya Tinggal masukin si pin gold Kedalam warna merah Kemudian pastikan depannya Sudah masuk juga Nah Sudah masuk Kalau udah masuk Nah udah klak gitu Udah Tinggal diangkat aja visernya ke atas Supaya dia pindah jalur Nah ini Kalau udah masuk dua-duanya Kalian tinggal tarik aja visernya ke atas Supaya dia pindah jalur Ke jalur yang hitam di bawahnya Nah Kalau udah klak gitu Itu artinya udah masuk Dia udah masuk ke jalur yang bawah Ini nih Ya Ini udah bisa operasi Visernya udah bisa dipakai Ya Udah main di jalurnya dia tuh Next stepnya adalah Tinggal pasang side potnya Ini kalau kalian perhatiin Di side pot ini ada dua Ada dua kaitan Yang atas satu Yang bawah satu Nah ini akan masuk ke bagian sini Dan bagian sini Jadinya Kalian harus perhatikan Yang atas Kalian tinggal sangkutin aja Nah Kalau kesan kayaknya udah nyangkut gitu Yang atas Yang bawah dipencet ya Udah langsung masuk Demikian pula Kalian lakukan Ke yang kanan Pastikan Atas dan bawah Itu masuk ke bagian yang ini Udah Sekiranya udah nyangkut Bawahnya tinggal di Tinggal di klak aja Udah selesai Kalian good to go Kalian sudah bisa menggunakan Visernya Segitu aja sih Tutorial singkat hari ini Gampang Simple dan kalian bisa lakuin Pastinya di rumah Tinggal belajar aja Ngebiasain diri Dan Gak susah Oke kan Oke guys I'll see you soon On the next video Terima kasih sudah mau menonton Jangan lupa subscribe Dan komen Daaah Daaaah Terima kasih sudah menonton